Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Barat, Dawud Ahmad, menyatakan hingga selasa sore sudah ada 253.000 pemudik yang memasuki wilayah Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan laporan dari pelabuhan laut, bandara, kereta api, dan terminal bus yang dikelola pemerintah Jawa Barat. Dirinya pun berharap angka pemudik yang masuk Jawa Barat tersebut tidak bertambah untuk memutus mata rantai COVID-19. Pihaknya pun terus memberikan pengertian ke masyarakat, pelarangan pemudik bukanlah untuk memutus tali siraturahmi, melainkan agar mata rantai COVID-19 bisa putus. Budi Hartati, Bandung TV